Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Baik disini saya akan Sampaikan juga pendapat ya Terkait viralnya videonya Gustuba Yang dianggap dicap sombong Dan tidak beradab Nah sekarang pernyataan Daripada Habib Khadir Bahwa Bahwa Gustuba ini punya Silsila ya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah sebelum saya menyampaikan sedikit Pendapat disini Saya bacakan sedikit informasinya ya Saya bacakan Dari media online Online Indonews Dengan judul Gustuba dicap sombong dan tidak beradab Habib Khadir Beliau punya silsilat pada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Video Gustuba dinilai Tidak menghormati Habib Abdul Khadir bin Abdul Hadi Al-Haddar Banyuangi Viral di media sosial Dan ramai dikecam Video yang beredar luas di twitter itu Menunjukkan Gustuba datang menemui Ulama sepuh Habib Abdul Khadir Dengan gaya cuek Dengan gaya cuek Sambil merokok Bukannya menyelami dan mencium tangan Habib Abdul Khadir yang jauh lebih tua Dengannya Justru sebaliknya Habib Abdul Khadir yang menyelami Gustuba yang usianya sangat jauh lebih muda Tak sedikit Warganet mengecam Dan menyayangkan Sikap Angku Gustuba tersebut Astagfirullah Sama cucu Rasulullah Gak punya adab Songong Apalagi sama orang biasa Semoga mendapat Hidayah Kata Warganet Namun Habib Abdul Khadir Bin Hadi Al-Haddar Justru membela Gustuba Yang disebut Sombong Dan angku Karena tangannya Dicium olehnya Menurut Habib Abdul Khadir Orang yang mencacimaki Gustuba Adalah orang yang usil Dan tidak beradab Habib Abdul Khadir Bin Hadi Al-Haddar Bahkan Terus Membangga-banggakan Gustuba Orang itu Tidak tahu Tugasnya Gustuba Sebenarnya Gustuba Mengawasi Hafizul Quran Itu yang luar biasa Bukan semua orang Memang tidak bisa Kalau bukan Tetesannya Gusmik Demikian Kata Habib Abdul Khadir Dalam sebuah video Yang beradab Di media sosial Dikutip Pada Senin 23 Mei 2022 Habib Khadir Mengaku Mencim tangan Gustuba Karena senang Dan sayang Kok dicap Sombong Gustuba Kan Penampilannya Anggun Orangnya Eksennya Bagus Tuturnya Lebih lanjut Habib Abdul Khadir Bin Hadi Al-Haddar Meminta publik Tak membesar-besarkan Momen dirinya Cium tangan Gustuba Yang viral Di media sosial Kalau orang bagus Tidak akan Ngo menjelek Jadi kita itu Jangan terlalu Ngelayani Orang-orang Yang usil Pesannya Habib Khadir Juga mengaku Kenal Gustuba Sejak masih Anak-anak Saat masih Merangkat Main sepeda Dan sampai Sekarang Menurutnya Orang yang Hatinya Bagus Tidak akan Mempersoalkan Penampilan Gustuba Yang begitu Orang yang Mempersoalkan Itu adalah Orang-orang yang Hanya berpikir Duniawi Kalau orang Berpikir akhirat Tidak akan Mempersoalkan Hal itu Gustuba Itu masih Punya silsilah Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pengkasnya Perlu diketahui Gustuba Merupakan Suria Raden Muhammad Usman Dari Raden Muhammad Usman Yang merupakan Seorang Penghulu Lahir Kiai Ahmad Jazuli Usman Pendiri Pondok Pesantren Alfalah Pelosok Kediri Pasangan Kiai Jazuli Usman Dengan Nyai Rodlia Melahirkan Lima Orang Anak Dimana Gus Mik Berada Pada Urutan Ketiga Sementara Dari Pihak Ibunya Gustuba Merupakan Cucu Kiai Ahmad Sikdin Jember Saat Ini Didampingi Gus Robert Ayahnya Gustuba Memimpin Barisan Jamiah Zikrul Hovilan Melukatan Gusmik Sebelum Lahir Sikrul Govilin Dalam Sejarahnya Gusmik Lebih Dulu Mendirikan Jamiah Lailiah Atau Jamaah Mujahadah Lailiah Pada Tahun 1962 Artikel Asli Fajar Nah Demikian Saudaraku Yang Bisa Sampaikan Disini Saya sedikit Berbicara Memang Kalau Dilihat Sekilas Itu Video Bahwa Disini Ada Seorang Ya Ini Video Dilihat Dari Umur Bahwa Ada Seorang Anak Muda Mendatangi Seorang Orang Tua Kemudian Orang Tua Mencium Tangannya Sehingga Ini Muncul Suatu Problema Disini Saya Mengupas Dua Sisi Kawan Kalau Dilihat Dari Segi Kebiasaan Adab Dan Etika Di depan Umum Ya Dilihat Dari Segi Umur Memang Tidak Pantas Seorang Anak Muda Ya Seorang Anak Muda Sambil Merok Ya Di depan Orang Tua Yang Sama Sama Ulama Nah Sebenarnya Itu Kurang Bagus Dua Menit Lagi Kurang Bagus Dilihat Nah Itu Dari Sigi Umur Kalau Dilihat Dari Sigi Ilmu Ya Siapapun Yang Berilmu Dia Akan Diangkat Derajat Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangankan Seorang Yang Masih Muda Seperti Gustuba Seorang Anak Kecil Punya Umur 6 Tahun 7 Tahun Karena Diangkat Derajatnya Oleh Allah Karena Ilmunya Tidak sedikit Orang-orang tua Mencium tangannya Bahkan Mungkin mencium Kaki dan sebagainya Karena Karena punya kelebihan Dalam Ilmu Ya Jadi Sebenarnya Disini Hanyalah Masalah Kebiasaan Terkait Karena Secara Umum Ada yang Dikatakan Yang Muda Menghormati Yang tua Yang tua Menghargai Yang muda Itu Dalam Kondisi Kondisi Secara Umum Tapi Kalau Saya Lihat Ini Adalah Kondisi Secara Khususus Jadi Tidak Perlu Dipermasalahkan Mungkin Bagi Yang Memiliki Jiwa Mungkin Lebih Lapan Ya Memang Kurang Pantas Kalau Sambil Ngisap Rokok Di depan Orang tua Kalau Saya Melihatnya Itu Kurang Kurang Bagus Ya Itu Dari Segi Penampilan Etika Tapi Dari Kodir Itu Kalau Saya Setuju Ya Setuju Dari Segi Ilmu Mau Dia Muda Mau Apa Dari Segi Ilmunya Dari Apa Karena Kita Melihat Dari Ilmunya Yang Penting Kita Terhindar Dari Yang Namanya Sifat Sombong Jangan Sampai Karena Tinggi Ilmu Kemudian Kita Juga Sombong Ya Itu Juga Tidak Bagus Karena Tidak Apa Menunjukkan Sesuatu Yang Tidak Pantas Yang Tidak Baik Nah Ini Sadraku Informasi Ya Dan Sekaligus Pendapat Saya Silahkan Monggo Bagikan Video Ini Semoga Ada Mampatnya Dan Saya Tetap Mendoakan Gustuba Habib Kodir Dan Seluruh Jamaah Saya Doakan Agar Senantiasa Diberikan Keselamatan Kesehatan Diberkahi Umur yang Panjang Dan Berkualitas Dan Dimurahkan Rezekinya Yang Banyak Dari Tempat Yang Halal Bagikan Videonya Kawan Terima Terima kasih.